Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Fiosavit Rear Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Summertime Render episode ke 9 ya Jadi setelah kemarin itu Terakhir itu kalau gak salah aku Yang ini sih yang usio itu Akhirnya si Sinpe itu ngasih tau ke show ya Ketemannya dia itu Kalau usio itu bakal masih hidup Dan responnya sama sih Pasti semua pada kaget gitu ya Kalau misalkan usio masih hidup gitu Nah cuman jadi kemarin itu juga Akhirnya mereka berusaha terakhirnya itu mencari bukti Kejadian sebelum usio meninggal Lewat HPnya usio Karena kan yang tau HPnya itu kan cuman usio doang ya Kunci passwordnya gitu Jadi sekarang mereka berusaha untuk mencari buktinya gitu Nah kemarin terpotong tuh pas bagian mau ngeliat video yang di HPnya usio itu sih Oke kita langsung saja ya Tapi berlama-lama lagi Ini episode ke 9 Aku juga gak sabar banget sih ya 3 2 1 Go Oke ini dia Cuma pengandangan Oke Oke Hah? Loh Itu dia baru sama bayangannya Hanya lah aku dan bayanganku Oh Kok dia udah tau sih Oke Oke Itu dia tuh Yang anehnya kenapa bayangannya gak ingat sih Biar air mata menetes Kok kayaknya bayangan si Shiori tuh kayak gak ingat gitu loh Maksudnya Kejadian sebelumnya 18 Juli Kayaknya ini sebelum dia ketemu sahab bayangannya sih kayaknya Nah di tanggal 18 Juli ini dia baru ketemu sahab bayangannya Oke Dia baru disalin nih Itu mbak Itu bayanganmu Eh Kaburnya kemana? Ke laut Wah Langsung hilang Oh itu yang diceritain sama Shiori tuh ya berarti Loh mbak mumut sampah Ada ya kayak gitu Festival musim panas Ah 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 Waduh Ini muncul bayangnya disini Oh kari Wah Dia kebetulan gak denger kalo Aduh Aduh Oh Okay Oke Mereka mulai menyadari kalo bayangan Shiori itu udah ada ya ternyata Takanosu Gunung Takanosu Dia berbeda nih Sama bayangannya lainnya Ini malah kerja sama ya Sama-sama sih sifatnya Karena bayangannya sama-sama ke atas kepala Dilarang masuk Seperti biasa ya Namanya orang kalau disuruh ada tanda dilarang masuk Pasti penasaran pengen masuk Pasti Klinik milik So Aku tunggu sama hantu Pernah datang kesini Oke Binatang Oh iya kan Cong burung gagak Who is that Oh ini yang Jadi Oh Jadi yang waktu pas di festival itu Oh my god Oh dia diselamati sama bayangannya Wow Jadi ini tuh yang roh hitam yang jahat itu kan Au Iya pukul aja bayangannya Bayangan ini dipukul Oh karena dia bayangan Wow 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 Berarti dia Nyerangnya hampir-hampir mirip sama ini ya Sama apa Hizuru Riyunosuke itu loh Adiknya itu Dia tau seluk-beluk Apa tuh ya Bayangan Ya karena dia bayangan sendiri gitu maksudnya Cuman Wujud fisiknya aja yang manusia gitu kan Siapa lagi nih yang tersalin bayangannya nih Oh disalin Oke Akan menghilang Kayaknya sih kayaknya nih Jadi bukan bayangannya si Si siapa nih Bukan bayangannya si Ushio yang bunuh dia Tapi bayangan Si Ori kayaknya sih Aku rasa ya Doppelganger banget gak sih Oh nangis dong bayangannya Kekuatan oke 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 Give me more Ayo Oh dia bisa menjelajah waktu juga Sama kayak Shinpei gitu ya Traveller juga Oh ini dia nih Oh ini dia nih Eh dia dulu dong Ya ampun Oh ini Siori kayaknya bayangan Siori Oh enggak Oh enggak si Ushio ternyata Jadi sebelum Jadi sebelum dia Sebelum Ushio asli manusia meninggal Dia udah mulai Dua-duanya tuh udah mulai apa ya Udah mulai Pengen Pengen Membasmi Bayangan Siori gitu ya Oh Oh malah yang diserang itu ini ya si usio yang manusia itu eh udah hilang aja itu si Uri kemana oh oh ini dia nih pas dia nolongin si Uri itu wow oh itu dia oke tapi kayaknya belum mati si Uto pas itu karena sampai sekarang si Uri masih ada kan bayangan si Uri-nya siapa tuh oh ngerti-ngerti malah usio yang kena ini gitu kan wah barbar banget sumpah oh oh wow jadi yang menyelamatkan si Uri ini tuh bayangannya usio bukan usio asli gitu aduh 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 sumpah sih ini wow masih aduh dia ngejar ampun dah aduh aduh mahluk gagal ih sumpah gue excited excited banget sih ampun ngerti lagi nah nah wah wah jadi itu tuh kejadiannya ya oh wow oh jadi yang ditolong sama Mio itu yang bayangan ternyata bayangan si Uri terus dia melihat oh iya aduh aduh oh sumpah ini di episode kali ini tuh dramanya kerasa banget sih iya dia udah ngebunuh Siori itu kan oh loh kok bayangannya bisa nyentuh si ini siapa si Sinpei oh ini yang ibunya dari bayangan itu ya yang katanya salah satu mata ibu klan bayangan tuh diambil sama Sinpei gitu oke berarti memang targetnya apa yang dibilang ibu dari bayangan itu tuh memang targetnya tuh ini targetnya itu untuk ke Sinpei kayaknya sih please ini makin dark please please ya ampun sumpah ini makin aduh makin seru aja apa sih ini makin seru dan gimana ya maksudnya sedikit demi sedikit tuh mulai terkuak lah ya gimana dan apa yang terjadi kenapa usio bisa meninggal jadi setelah pas aku lihat tadi preview tadi itu ternyata jadi mereka itu udah kerja sama sebelumnya yang bayangan sama yang usio yang aslinya gitu jadi jadi mereka tuh sebenernya bukan bukan apa ya bukan bukan saling pingin membunuh gitu dan memang bayangan usio itu memang baik gitu istilahnya makanya dia dibilang mengkhianati klannya sendiri kan karena itu kan karena dia bener-bener kayak baik banget gitu ya ampun ini banyak banget sih fakta disini dan sumpah ini gak sabar banget untuk episode selanjutnya bener-bener kayak ngerti gak sih misalkan lu lagi lu lagi dimana terus tiba-tiba langsung ketonjuk sama fakta gitu kalau nah itu tuh kalau ngeliat kalau ngeliat kalau nonton video atau nonton setiap episode ini tuh kayak gitu misalkan lu lagi dimana gitu kan terus tiba-tiba lu ketonjuk sama faktanya gitu loh waduh kayaknya sebenernya sebenernya ya kayaknya aku itu tipe kalau misalkan nontonnya gini-gitu sebenernya harus ngebudge sih cuman karena memang ini tuh animenya tuh seru banget makanya aku langsung reaksi sebenernya jadi ya memang sih excitednya pasti bertambah cuman kayak gak puas gitu pingin langsung ke episode selanjutnya gitu kan yang hampir-hampir mau tamat gitu gila sih gila summer time render memang bagus banget sih memang misterinya misterinya cocok dan bisa dibilang ini tuh gak garing gitu loh bukan misteri yang garing gitu jadi ada misteri ada supernaturalnya aduh paket lengkap udah pokoknya summer time render ya aduh udah udah pokoknya ini cocok banget pokoknya ditonton buat yang temen-temen yang lagi bosan sama genre yang gitu-gitu aja misalkan romcom action atau apa ini recommended banget buat ditonton untuk kalian yang mencari genre-genre yang gak biasa dan pingin tontonan yang menarik dan lain dari biasanya oke paling segitu aja jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax